Halo anak-anak, PKN hari ini kita akan belajar mengenai dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Indonesia adalah bangsa yang besar dan sangat kaya, beragam pulau, budaya, agama, suku, dan bahasa. Taukah kamu terdapat 17.540 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Ada 1.340 suku. Coba lihat saja di sekolah kita, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Menado, ada juga yang dari suku Ambon. Wow, dengan keanekaragaman ini, kita harus belajar bagaimana bertoleransi, bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari seribu bahasa yang berbeda-beda. Itu sebabnya bangsa Indonesia memerlukan dasar yang kuat, supaya setiap rakyat Indonesia bisa hidup bersama dengan rukun. Apa sih dasar yang kuat? Contohnya bagi kita sebagai anak Tuhan, maka Alkitab adalah dasar yang kuat untuk memimpin hidup kita. Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang kuat adalah Pancasila. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Pancasila menjadi dasar negara untuk rakyat Indonesia supaya bisa hidup bersama dengan rukun. Disebut Pancasila karena terdiri dari lima sila. Panca artinya lima dan sila adalah sila. Mari kita bersama-sama mengucapkan dasar negara kita Indonesia. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbol negara Indonesia adalah burung Garuda. Kita menyebutnya Garuda Pancasila. Burung Garuda menggambarkan kekuatan dan kuasa. Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang kuat dan berkuasa. Simbol negara Garuda Pancasila memiliki 17 bulu di sayapnya, 8 bulu di ekor, 19 bulu di ekor bagian atas, dan 45 bulu di leher. Angka-angka ini menunjukkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus tahun 1945. Di bagian tengah burung Garuda ada perisai yang menggambarkan 5 sila. Dengan belajar mengetahui makna lambang Pancasila, kita bisa mengingat dan menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk cari tahu apa saja makna lambang sila Pancasila. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang emas di atas perisai hitam. Lambang bintang emas bermakna sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang warna hitam di bawah lambang bintang emas melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari contohnya, beribadah sesuai kepercayaan yang dianut, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Lambang sila kedua Pancasila ini adalah rantai yang tersusun dari gelang-gelang kecil. Makna dari gambar rantai ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Lambang rantai pada sila kedua Pancasila itu terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan, sehingga sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari misalnya, bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya. Saling membantu satu sama lain bila ada yang kesusahan, memperlakukan semua orang dengan adab yang baik. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal yang panjang yang menunjang pohon itu bisa tumbuh. Akar pohon beringin bertumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana, yang melambangkan negara kesatuan Indonesia yang memiliki beragam latar belakang budaya. Cara menerapkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari antara lain, menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang memiliki beragam latar belakang suku, budaya, agama, dan bahasa. Mencintai Indonesia dengan menjaga kelestarian warisan budaya. Bersama-sama menjaga persatuan dan hubungan baik satu sama lain dan tidak mudah terpecah belah. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan gambar banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Ini melambangkan musyawarah di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Bentuk penerapan sila keempat ini adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah bersama. Menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah. Menerima hasil musyawarah untuk kebaikan bersama dengan lapang dada. Lambang dari sila kelima Pancasila ini adalah padi dan kapas. Makna dari lambang padi adalah pangan, kapas adalah sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Namun keadilan ini juga berlaku pada semua aspek kehidupan manusia. Beberapa hal yang termasuk penerapan Pancasila-sila kelima adalah Saling menghormati kewajiban dan hak sebagai warga negara. Menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Menjaga dan menggunakan hak bersama agar bisa digunakan bersama-sama dan memperjuangkan keadilan untuk semua orang. Sampai disini pelajaran kita hari ini, kita akan bertemu untuk berdiskusi bersama pada tatap muka di minggu yang akan datang. Miss Ellen tutup dengan ini, Sebab Tuhan lah yang berkuasa, ia memerintah bangsa-bangsa. Anak-anak jangan lupa teruslah berdoa bagi bangsa kita dan pemerintah Indonesia Supaya Tuhan melindungi, menjaga dan memberkati bangsa Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!